Ada orang jualan es teh tapi kayak jualan bensin, gendeng pakule. Dadimat, beberapa waktu yang lalu, aku dan Aldi mau jalan-jalan ke Uganda menggunakan suprageter. Tapi baru sampai di Wonopringo, tiba-tiba motore mogok, jebul bensinnya ente. Akhirnya suprageterku tak tuntun ke jalan yang benar, untuk mencari bensin tentunya. Mas, tuh bensin mas. Oh, tuh bensin mas. Ah, es teh? Iya. Oh, alah. Yowis, gini es teh. Wong-wong, wong-wong. Iya, wong-wong. Oh, alah. Jebul bakul es teh, per teh mina, pom es teh pertama di dunia. Disini menyediakan berbagai macam es teh dengan gaya pom bensin. Ono es teh eceran, per teh max, per teh light, dan per teh max turbo. Langsung saja kita pesen dan didodoli oleh bakulnya. Yang pertama, Aldi tuu es teh eceran. Nah, karena aku ngoro ngepok, goro-goro nuntun motor, aku tuku per teh max turbo. Ukurannya gedi ngepok dan ketika di umbe, seger mat. Ibarat motor, indikator bensinku langsung ngangkat neng F, ora ampli-ampli neng E. Oh iya, gue kue sing seneng es teh rasa-rasa disini juga menyediakan per teh miyum. Ada rasa lemon, plekaran, leci, dan lain-lain. Nah, gue kue sing seneng seblak. Neng sebelah pom es teh ini juga ono bakul seblak. Seblak ceker maju mapan. Neng kene sistemnya prasmanan. Jadi gue yusin jubok sak senengmu. Asal, ojan jubok bakulnya ya, met. Beginilah penampilan seblaknya, met. Bener-bener mengguda. Aku karo aldi, yo langsung ngamelok. Mangan, zlem-zlem, zlem-zlem, bar kui di umbe ini es teh per teh minah. Alah yo, josepok, met. Dengan begitu, diri ini energinya full dan siap nuntun motor tekan Uganda. Jadi gue kue sing durung tau, met. Oso klalen mampir, met.